Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnang Panambayan Bang Kalsel memperkuat strukturnya sebagai upaya memperkuat posisinya sebagai pemegang peran sentral, one strategis pembangunan daerah dengan memenuhi posisi komisaris utama Setelah beberapa bulan posisi ini belum definitif Maka Dr. Hatman Syah M.E. dinyatakan lulus sebagai selaku calon komisaris utama independen PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Bang Kalsel memperkuat strukturnya sebagai upaya memperkuat posisinya sebagai pemegang peran sentral, one strategis pembangunan daerah dengan memenuhi posisi komisaris utama Setelah beberapa bulan posisi ini belum definitif Maka dengan lahirnya surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KIP Garis Pendata 15 Garis Miring D.03 Garis Miring 2023 Tertanggal 26 Januari 2023 Tentang hasil penilaian kemampuan one kepatutan Dr. Hatman Syah M.E. dinyatakan lulus sebagai selaku calon komisaris utama independen PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Ini diperkuat dengan hasil RUPS luar biasa Sebagai mana termuat dalam akta pernyataan pemegang saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 6 tanggal 8 Pebuari 2023 Yang menyetujui, one mengesahkan pengangkatan Dr. Hatman Syah M.E. Sebagai komisaris utama independen Bank Kalsel Setelah sebelumnya menjabat sebagai komisaris independen Bank Kalsel Dari 14 November 2016 hingga 7 Pebuari 2023 Maka pada hari Rabu 8 Pebuari 2023 Dr. Hatman Syah M.E. dikukuhkan Yang diambil sumpah jabatannya sebagai komisaris utama independen Bank Kalsel Mulai 8 Pebuari 2023 sampai dengan 7 Pebuari 2028 Prosesi pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan Dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Dr. H.C. Sabirinur S.S.M.H. Dengan saksikan Bupati Wali Kota Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan Jajaran Perkopimda Kalimantan Selatan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan Jajaran Dewan Komisaris Direksi Grup Head Direktur UPJ Kepala Depisi maupun Kepala Kantor Cabang Bank Kalsel Serta tamu undangan baik dari kalangan BUMN, BUMD Media One Intensi lainnya Di ruang Kalamu Seratan in Hotel Banjarmasin Dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur mengucapkan selamat atas Jabatan Komisaris Utama Independen yang disematkan kepada Hat Mansa Serta berharap mampu bekerja dengan baik Bekerja dengan cepat Demi kemajuan Bank Kalsel yang lebih baik Selaras dengan perkembangan zaman Sabirinur berharap pula pada seluruh Dewan Komisaris Bank Kalsel Untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya Dalam rangka mendorong Bank Kalsel untuk lebih majuan berkembang Mampu membuktikan diri sebagai pimpinu yang profesional Merupati dan kesih Terlalu berkonstribusi untuk Bank Kalsel yang lebih baik Dan memiliki daya saing yang kuat Adik al-manah Kuatkan komentmen Sementara itu Komisaris Utama Independen Bank Kalsel Hat Mansa menyampaikan Ucapan terima kasih kepada seluruh pemegang saham Wan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan Dengan sebaik-baiknya Sebagaimana fungsi tugas Nang diembannya Hat Mansa pun berkomitmen menjaga amanah nang diberikan Melaksanakan tugas Dengan profesional Wan penuh tanggung jawab Dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada Bank Kalsel Sebagai perpanjangan tangan dari pemegang saham Menurut Hat Mansa Pentingnya kerasamaan nang solid antar lini pada unit kerja Bank Kalsel Guna mewujudkan visi-visi Bank Kalsel Untuk menjadi bank nangkuat Kompetitif Wan berkontribusi Sebagai penggerak wan pendorong ekonomi daerah Berhenti sampai wala kota sudah lanjut Yes